Intro Mengejutkan Dana haji Dialihkan untuk dana covid-19 Uas dan babai haikal Angkat suara Dana haji dialihkan Ini negara kapal kerup Ada usul dari anggota DPR Bahwa dana haji agar dialihkan Menjadi dana untuk mengatasi Wabah corona Entah merespon ini Atau bukan Kemenang sedang mengkaji usulan pengalihan dana haji Untuk digunakan penanggulangan Covid-19 Hal ini dikaitkan Dengan pembatalan ibadah haji Oleh pemerintah Arab Saudi Secara enteng Pengalihan bisa-bisa saja Tetapi soal dana haji Bukan masalah yang dapat diposisikan Enteng-entengan Harus ada persetujuan calon haji Yang telah menitipkan dananya Untuk keperluan ibadah Bila tidak Maka Sama saja kemenang dianggap telah melakukan Penggelapan Bahkan Korupsi Calon jamaah Berhak Untuk menuntut alih fungsi Titipan biaya haji Milik mereka Persoalan dana haji Selalu menawan Untuk digunakan Korupsi dana haji Telah terjadi berulang Isu soal digunanya Dana haji Untuk pembangunan infrastruktur Telah mengemuka Dan Hingga kini Belum terklarifikasi Benar atau tidaknya Demikian juga Dengan besarannya Badan pengelola keuangan haji Sebaiknya segera mengumumkan Tentang keamanan dana haji Milik umat Islam ini Negara kapal keruk Adalah negara yang mengeruk Dana apa saja Demi tujuan Atau alasan tertentu Termasuk Mengeruk dana umat Islam Apakah dana zakat Yang terhimpun di basnas Atau dana haji Yang berada di kemenak Atau BPKH Sebelumnya telah ramai Perbincangan Soal mengeruk dana BPN Yang akan dialihkan Bahaya mengalihkan dana haji Dan juga dana lain Ada dua hal yang besar Pertama Dari mana nanti Pegantian dana Yang terpakai Sementara kondisi Keuangan negara Sedang belepotan Seperti ini Keluhan menteri keuangan Menjadi indikator Kedua Bisakah dipertanggungjawabkan Penggunaan dana haji Atau lainnya itu benar Secara amanah Bukankah mental korupsi Di kalangan pejabat Masih melekat kuat Kondisi bahaya ini Juga ditambah Dengan ditetapkannya Perpu nomor 1 Tahun 2020 Yang menghalalkan Segala cara Dengan alasan Penanganan COVID-19 Pasal 27 Perpu Membuka celah penyimpangan Sungguh licik Membolehkan penggunaan Dana keuangan Untuk alasan Kepentingan penanggulangan COVID-19 Dengan Bahasa Bahwa hal itu Merupakan Kerugian negara Betapa nyaman pula Para pejabat Memakai Mengalokasikan Danas enaknya Asal saja Beritikat baik Katanya Kalau mereka bebas Dari tuntutan hukum Perdata Maupun pidana Negara kapal keruk Harus dicegah Dana haji Tidak boleh Begitu saja Dialihkan Ini dana ibadah Yang berefek dunia Maupun akhirat Menteri Atau siapapun Yang berani Mengambil alih Kebijakan Dengan sembrono Patut untuk Diberhentikan Bermain-main Dengan amanah Keagamaan Harus dilawan Sebagai wujud Dari kemanusiaan Dan kewajiban Dakwah Mencegah Kemungkaran Dalam situasi Darurat wabah Negara harus Tetap stabil Nahkoda Harus mampu Mengendalikan kapal Dengan baik Dan bertanggung jawab Jika kapal penumpang Ujuk-ujuk dialihkan Menjadi kapal keruk Maka Penumpang Berada dalam Status bahaya Perjalanan Tidak mungkin Sampai Pada tujuan Dan kapal pun Dipastikan akan Karam Karena Yang dikeruk Adalah Huang haram Lantas Bagaimana Pendapat Ustadz Abdul Somad Pertama-tama Huas menerangkan Bagaimana Islam Memandang Persoalan harta Agama ini Membedakan Antara harta umum Atau Al-Mal Al-Am Dan harta khusus Al-Mal Al-Khaos Suatu harta Umum Disebut pula Sebagai harta Milik orang banyak Atau masyarakat Selanjutnya Masyarakat Memilih Orang-orang Yang dianggap Layak Untuk Mengatur Harta Umum Itu Orang-orang Ini disebut Ulil Amri Atau Pemerintah Pemerintah Diberi amanat Kuasa Oleh masyarakat Untuk Mengatur Harta Demi Kepentingan Bersama Kata Huas Saat berbincang Dengan Republika Jumat Adapun Harta khusus Adalah Milik Pribadi Atau Orang Perorang Harta Jenis Ini Huas Menegaskan Tidak dapat Si Pemiliknya Harta Ini Bisa Berpindah Tangan Ke orang lain Melalui Akad Misalnya Akad Jual-Beli Pinjaman Gadai Hibah Wasiat Zakat Infak Atasudakoh Ucap Alumnus Universitas Al-Azhar Mesir Itu Dana Haji Termasuk Harta khusus Bukan Harta Umum Meskipun Dana Tersebut Saat Ini Sedang Dititipkan Kepada Negara Contoh 40 Juta Rupiah Uang Saudara Untuk Berangkat Haji Itu Adalah Tergolong Nomor 2 Al-Mal Al-Qas Yaitu Harta Khusus Pribadi Ketika Saudara Menyetorkan ONH Atau Ongkos Naik Haji Ke Bank Untuk Berangkat Haji Akadnya Adalah Jual-Beli Barang Dan Jasa Yakni Terkait Visa Tiket Pesawat Hotel Bus Konsumsi Dan Lain-lain Kata Dia Maka Negara Tidak Ada Hak Mengalihkannya Keurusan Yang Lain Semua Yang Berani Menggunakan Dana Haji Untuk Kepentingan Yang Lain Maka Bertanggung Jawab Di Hadapan Allah Lanjut Uas Menegaskan Ia Ia Pun Mengingatkan Setiap Jabatan Di Dunia Hanyalah Sementara Urusan Akhirat Jauh Lebih Penting Karena Ujungnya Hanya Dua Surga Atau Neraka Jabatan Di Dunia Itu Sebentar Tapi Hisapnya Lama Di Akhirat Wallahu Alam Lantas Bagaimana Pendapat Babe Haikal Penceramah Kondang Ustadz Haikal Hasan Meluruskan Informasi Beredar Mengenai Penggunaan Dana Haji Yang Akan Dialihkan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Ustadz Haikal Tidak Ada Dana Haji Tahun Ini Yang Akan Dialihkan Untuk Penanganan Covid-19 Penagasan Itu Disampaikannya Setelah Ikut Melakukan Rapat Streaming Bersama Badan Pengelola Keuangan Haji Atau BPKH Dan Beberapa Usad Dari Lembaga Lainnya Jadi BPKH Itu Sangat Baik Sosialisasinya Kepada Siapapun Nah Kami Tadi Mendapat Undangan Secara Zoom Ada 12 Orang Yang Rapat Ada Ketua Basnas Ada Beberapa Ustadz Yang Tidak Saya Sebutkan Hadir Sebagai Pembicara Ketua BPKH Sendiri Yaitu Bapak Bapak Abimanyu Ujarnya Kepada Kantor Berita Politik Ermol Jumat Ini Kata Babe Haikal Sapaan Akrabnya Mengurai Bahwa Rapat Turut Membahas Penggunaan Kosa Kata Dana Haji Yang Akan Digunakan Untuk Penanganan Covid-19 Seperti Yang Beredar Saya Kurang Serat Kalau Ada Bahasa Marketing Dana Haji Dipakai Begitu Itu Belum Pernah Terjadi Sampai Dengan Saat Ini Pemakaian Dana Haji Saya Tegaskan Belum Pernah Terjadi Saat Ini Tegasnya Dari Rapat Tersebut Sambungnya PPKH Mengurai Bahwa Yang Akan Digunakan Adalah Zakat Dari Hasil Investasi Dana Haji Dari Jamaah Yang Telah Meluminasi Dana Haji Yang Ada Mungkin Pemanfaatan Dari Sisi Investasi Begitu Itu Pun Tidak Semua Itu Pun Yang Menjadi Hak Ustadz Haikal Menjelaskan Investasi Yang Dimaksud Kini Tengah Dibahas Oleh Menteri Agama Fahlu Rozi Bersama Unsur Lainnya Kajian Fokus Pada Zakat Hasil Sebagian Keuntungan Investasi Dana Haji Dapat Disalurkan Untuk Penanganan COVID-19 Atau Tidak Nah Yang Lagi Dikaji Itu Apakah Bisa Teris Sebagian Dana Haji Yang Dihak Zakat Itu Disalurkan Untuk Penanganan COVID-19 Dan Penanganan COVID-19 Itu Lagi Dikaji Apakah Untuk Korbannya Apakah Untuk Para Dokternya Apakah Fukoro Walmasakin Atau Dampaknya Dan Sebagainya Lagi Dikaji Gelengkap Terang Ustadz Haikal Nantinya Hasil Kajian Yang Sudah Selesai Akan Dikembalikan Kepara Ulama Untuk Didiskusikan Lagi Singkatnya Ustadz Haikal Berharap Tidak Ada Lagi Framing Bahwa Dana Haji Akan Digunakan Untuk Penanganan COVID-19 Kujiban Saya Meluruskan Dan Juga Mengkritik Saya Paling Kencang Kritiknya Dana Haji Ketika Waktu Mau Digunakan Untuk Infrastruktur Habis-habisan Saya Kritik Begitukan Tegasnya Jadi Bukan Meluruskan Cuma Kebetulan Saya Diajak Rapat Dan Saya Tahu Kemana Begitu Kalau Mau Dibilang Diluruskan Silahkan Tidak Apa Demikian Kata Babi Bagaimana Menurut Pendapat Anda